Halo Sobat Domain of Militer Indonesia Lagi-lagi kabar baik datang dari industri pertahanan dalam negeri yang terus mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan jajaran industri terkemuka dari luar negeri Menurut kutipan sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 28 Agustus 2024 Demi untuk terus meningkatkan kemampuan dan kualitas produksi alutsista dalam negeri Gini PT. PAL Indonesia bersama Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bersama jajaran serta pemimpin DFN-AD dan industri pertahanan nasional lainnya Hadir dalam pertemuan dengan Presiden Sekretariat Industri Pertahanan atau SSB Republik Turkiye Prof. Dr. Haluk Gorgun Menurut PT. PAL Indonesia pada 27 Agustus 2024 kemarin telah menjelaskan isi dalam pertemuan CEO PT. PAL DR Hairuddin Jenod yang juga turut melaksanakan seremonial penandatanganan kontrak kerjasama dengan industri strategis asal Turki di bidang pertahanan laut untuk memperkuat alutsista Indonesia yang saat ini sedang dibangun oleh industri galangan perkapalan PT. PAL Sementara itu memang tidak bisa dipungkiri jika hubungan bilateral atau kerjasama antara Indonesia dan Turkiye telah terjalin sejak lama yang tentu saja membuat peluang kerjasama militer antara kedua negara yang saling menguntungkan Selain itu komitmen Turkiye untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas industri dalam negeri dari Angkatan Darat seperti PT. Pindad Angkatan Udara seperti PT. Dirgantara dan PT. PAL Indonesia bukan cuma isapan jempol belaka yang berbeda dengan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara lain Kerjasama pertahanan dan hingga hubungan diplomatik yang baik antara Turkiye dan Indonesia ini ibadatkan negara sahabat yang saling merangkul untuk menuju satu tujuan yang sama Sementara di sisi lain, dalam pernyataan yang telah disampaikan oleh Minhan Prabowo Subianto Beliau kembali menjelaskan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Turkiye telah terjalin sejak zaman Ottoman hingga saat ini Oleh karena itu, kerjasama dalam penguatan industri pertahanan antara kedua negara perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat pertahanan bersama Ujar Minhan Prabowo Subianto Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui bahwa PT. PAL yang berbasis di Surabaya ini kini tengah membangun kapal perang fregat Merah Putih Pesanan Kementerian Pertahanan RI untuk digunakan oleh teknik Angkatan Laut Mengingat Indonesia masih membutuhkan lebih banyak lagi armada kapal perang dan kapal perang pendukung untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan NKRI Karena industri galangan perkapalan PT. PAL Indonesia kini tengah membangun kapal perang fregat Merah Putih yang kelak menjadi flagship TNI Angkatan Laut sehingga untuk menambah kemampuan manufernya di lautan kemudian akan ditingkatkan dengan mengadopsi Combat Management System atau CMS ADPAN dari industri pertahanan hapilsan asal Turkiye Namun informasi hapilsan sebagai pemasuk sistem CMS untuk kapal perang fregat Arrowhead 140 tersebut ditawarkan oleh situs jenis pada 26 Mei 2023 lalu saat langkawi Internasional Maritime and Aerospace 2023 di Malaysia Namun kabarnya selain kapal perang fregat Merah Putih buatan PT. PAL Indonesia Sistem CMS ADPAN juga akan melengkapi dua unit kapal patroli lepas pantai OVV 90 meter yang sedang dibangun di PT. Dayar Radar Utama dan tiga kapal cepat rudal kacar 60 meter yang dibangun oleh PT. Tesco Indomaritim dan tiga kapal perang fregat